Hai guys, balik lagi di channel gue, hari ini gue bakal bahas apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari saat memelihara cana maru Lanjut guys, tara reki bosku Hai hai hai, selamat malam bosku, selamat datang di kibab vlog Ini yang pertama nih yang wajib kalian perlu ketahui, ikan itu genetiknya dimana bosku ya Jadi kalau genetiknya di bunga, macam ikan ini, kalian cukup pekatin aja airnya, hidupin lampunya Kita pakai lampu nih yang lampu neon aja bosku, kalian hidupin lampunya 24 jam dalam 7 hari Jadi dia harus full ya, tiap hari dihidupkan Kalian bisa lihat nih warnanya, dia sedikit memudar, tapi bunganya sudah mulai tumbuh bosku ya Jadi kalian wajib perhatikan dari genetik ikannya, jadi kalian gak perlu khawatir ikan itu mau jadinya hancur atau bagaimana Pastikan dulu genetiknya ya, jadi genetiknya itu kayak apa? Kalau kayak ini nih, bunga-bunga gini, kalian wajib pekatin airnya ya bosku ya Jadi kalian wajib pekatin airnya pakai ketapang Nah, apa aja isinya di dalam air ini? Oke, kita bakal bahas Disini kita punya ketapang, terus disitu ada daun bambu Daun bambu yang kita gunakan ini gak wajib, tapi kita disini sudah sering menggunakannya dan ada sedikit efek ya Nih, kita dekatkan ikannya, kalian bisa lihat sendiri gimana bunganya Disini ikan ini punya genetik bunga yang cukup bagus, jadi kita gak perlu ngepus terlalu jauh, bunganya udah cakep Terus, kedua Nah, kalian lihat disini, ini yang kedua Kalau genetik ikannya ada di warna kayak gini, dia punya bunga Tapi bunganya tuh gak meronta-ronta kayak tadi ya Ini kalian beningin airnya Kalian pasang substrat Terus Terus, kalian hidupin lampunya juga Jadi warnanya tuh lebih kelihatan ya Nah, kalian bisa lihat disini, ini beberapa ikan-ikan yang punya genetik warna yang naik ya Kalian bisa lihat disini Genetik warnanya tuh naik Ini gue rekam sambil gue kasih lihat kalian Jadi kalian dapat penjelasannya semuanya Coba gue ambilin kaca ya Jadi kalau genetik ikannya itu Sudah cukup bagus, jadi kalian gak perlu khawatir lagi Tinggal gimana ikan itu sendiri Nah, jadi untuk ikan yang punya genetik warna kayak yang di layar kalian ini Ini ikan genetik yang punya warna dominant orange atau kuning ya Jadi caranya itu mudah banget Cukup kalian beningin kayak gini Pasang substrat yang warna merah Pasir malang warna merah Terus, lampu Lampu juga wajib ya Di angkasa fisik selalu menggunakan lampu selama 24 jam Jadi disini kalian gak perlu repot-repot lagi Buat treatment apapun Jika nanti warnanya sudah naik Kalian ingin bunganya Ya kalian lihat dulu genetiknya seperti apa Kalau memang genetiknya kurang bagus Biasanya susah untuk menumbuhkan bunga Tantangan di penghobi cana itu Ada di bunga ya Jadi bunga itu sangat sulit untuk Di pecahkan Atau katanya orang-orang Atau keepers cana itu Mecahin bunga gimana sih Mecahin bunga gimana sih itu Dari genetik ikannya sendiri ya Kalian bisa lihat disini Itu ikan-ikan yang genetiknya warna Dua ekor disini Selain disini ada juga disini nih Ini progresan-progresan dari Angkasa fisik Kalian bisa tunggu kalau kalian minat Itu kurang lebih dua bulan Baru kita nanti udah sell ya Jadi kalian bisa lihat disini Ini ada tiga Tiga di depan kalian ini Saiznya masih 17 cm ya Kita nyoba Dari 17 cm Jadi ikannya punya genetik bunga Makanya kita gelapin dan pekatin Di bawah ini juga genetiknya bunganya cukup Karena saiznya masih kecil ya Jadi kita coba-coba dulu Untuk treatmentnya Dia naiknya di apa Jadi Ikan-ikan ini Kemarin kita sempat Jual beberapa Saudara-saudaranya Atau satu ombionnya itu Di Beberapa store di Bali Jadi sudah 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 nyebar ya Jadi Ikannya punya genetik bagus Bunganya mantap Itu grade A Banyak yang bilang A itu apa Jadi A itu sortiran terakhir ya Kenapa gue bilang Sortiran terakhir Jadi itu setelah disortir Disortir kembali Disortir kembali Sampai di akhir Dapet yang Punya genetik bunga bagus Gitu loh Atau bunganya banyak Ini ada Ini ada Kalau yang ini Ini adalah Ikan Calon maskot Terus pasti kalian bertanya-tanya sih Kenapa gak coba outdoor Kenapa gak Diluar rumah Atau kena sinar matahari langsung Siapa tau jadinya bagus Kalian Gue tunjukin beberapa hasil outdoor gue Ini Diluar sini Itu Itu outdoor Itu outdoor Dan ada ikannya Kita gak bisa tunjukin Karena udah gelap banget Terus Disini Ada yang baru masuk Dari outdoor juga Disini ada Maruburnio Disini ada Red Sampit Terus Di bawah sini juga ada Disini ada Maruburnio juga Yellow Sentarum Nah Di angka Safis itu Memang Suka banget Dengan Progres-progres Ikan ya Kalian bisa lihat disini Jadi Koleksinya tetap Tentang progres Jadi gue suka Ikan yang Bermutasi Atau berubah warna Ini kita disini punya Lohan ya Ini Lohan GB Golden Beast Dia mutasi Warnanya tuh awalnya gelap Terus berubah jadi Orange Atau kuning Nah Kalian bisa lihat disini ya Gue punya cana Gue punya cana auranti kemarin Yang gue review Itu kenapa Masih gue kasih Dia biofoam Karena Dia itu masih WC Dan Gue usahain Supaya dia terbiasa Dengan air yang bening Tuh Karena auranti pada dasarnya Itu di air lumpur Nah Ini yang wajib Kalian hindari Di cana Jadi cana itu Hidup di genangan air Yang pendek Dan Gak banyak Cipratan-cipratan airnya ya Jadi kalian Gak perlu Pake biofoam Seperti ini Cukup Kalian jaga aja Kestabilan suhunya Lebih lanjut lagi Kita bahas Setelah ini Tentang Apa aja Harus dilakukan Dan hindari Dalam memelihara cana Oke guys Kita bakal bahas Triment-triment yang ada di cana ma'ruh tadi Kita lanjut Cerita yang tadi Jadi gini Pertama tuh Gue pake Daun lutapang ya Gue cukup lama Menggunakan treatment Menggunakan daun lutapang ini Semenjak gue main lohan itu Gue udah tau ada lutapang Di cupang juga main lutapang Itu juga ada lutapang Nah Di maru sendiri itu Gue campurin Dengan beberapa Hasil eksperimen Atau Hasil Share-share ilmu Dengan teman-teman Yang bermain di maru Itu ada daun bambu Ada secang Terus Beberapa juga Ada yang memakai Daun-daun yang lain Kayak daun pisang Itu banyak sekali Macemnya ya guys ya Untuk treatment-treatment maru Cuman di angka safis Hanya menggunakan Daun ketapang Dan daun bambu Daun bambu sendiri Fungsinya Itu Untuk Menstabilkan pH Atau Sama sih kurang lebih Dengan ketapang ya Jadi Hampir sama Cuman daun bambu Punya hasil yang lain Mungkin ya Dari beberapa set Dari teman-teman Pemain maru Yang ada di Bali Itu gue dapet ilmu gitu Nah terus Untuk ketinggian air Kalau lagi di treatment Itu usahakan Jangan lebih dari Satu jengkal Satu jengkalnya 25 cm Jadi kenapa Jadi gini Make sense-nya Ikan cana maru Leolidas ini Adalah Ikan yang hidup Di genangan air Dan airnya itu Air gambut Air gambut itu Otomatis warnanya kuning Kemerah-merahan Itulah fungsi dari ketapang Membuat airnya kuning Dan kemerah-merahan Terus Kenapa tadi di videonya Sebelum Ya di video pembahasan kita itu Kita bahas Jangan menggunakan airator Filterisasi Dibiarkan saja Cukup dijaga airnya Kalau sudah berbuih Atau sudah kotor Kita cukup ganti Mungkin Sebulan sekali Dua bulan sekali Kayak gitu Kenapa? Karena cana maru ini Habitatnya itu Hidup di air yang Menggenang Airnya diam Kebanyakan cana maru Hidup di Air yang menggenang Terutama ikan gabus Sebenarnya bukan hanya cana maru Jadi airnya itu menggenang Terus air gambu Terutama air yang tenang Nah Ketinggiannya kenapa segini? Dimana saja cana maru itu Mencari air yang pendek Genangan air Genangan air gitu Coba deh Kalian perhatiin Di beberapa Penangkapan-penangkapan ikan gabus Itu biasanya air yang tenang Dan pendek Biasanya Tidak ada yang sampai dalam-dalam banget Kenapa Angka safis Menggunakan air yang satu jengkal Seperti ini Sekitar 25 cm Ya karena itu Kita membuat Ya walaupun Tidak bisa seperti aslinya Kita membuat Supaya ikan kita Hidup seperti di alamnya Ya Actually Tidak mudah sih Membuat mereka hidup di alamnya Tapi ya kita mencoba aja sih Terus Ada beberapa hal yang Kalian patut perhatikan Di Suhu air Nah Suhu air ini Usahakan Kenapa Gue usah Menyuruh teman-teman Untuk menghidupkan lampu Itu karena posisinya Lampu itu Dapat Dapat sedikit Membantu Menstabilkan suhu Di dalam ruangan Aquarium itu Otomatis Kalian tidak mungkin Bikin aquarium yang tingginya 25 cm kan Paling tidak Kalian kalau untuk Cana Maru 35 cm Ada ruang 10 cm Di situ Kalau ada udara dingin Masuk Otomatis airnya akan masuk Jadi kalau ada lampu Udara yang Tidak Termasuki air tadi Atau tidak Di Isi oleh air Akan cukup hangat Karena adanya lampu Bagus lagi sebenarnya Menggunakan heater Cuman heater kan Butuh biaya lagi tuh Untuk listrik dan segala macem Makanya Angka Safis cukup menggunakan Lampu LED Lampu LED strip Harganya cukup murah Kok di sop itu Sekitar 35-40 ribu Jadi Gak sulit ya bosku ya Jadi kalian tuh Mudah banget Untuk Mencana maru Gak sulit Untuk kalian Mencana maru Dan cana maru Sendiri itu Cuman butuh Habitat yang sesuai Dengan aslinya Atau air tenang Nah Kalau beberapa macem Untuk warna Untuk maaf warna Itu kalian Wajib pakai ketapang Karena ketapang itu Membantu Ikan Cepat warnanya naik Karena pH nya turun Di pH yang turun Kadar asamnya berkurang Nah asam itu Akan menghilangkan lendir Dari ikan cana Dari ikan cana Dari ikan cana itu kan berlendir Dia punya tinggal album yang tinggi Seperti lili Kayak gitu Dia kan berlendir Jadi Kalau kena asam Atau pH yang tinggi Dia akan kesat Atau tidak berlendir Atau Tidak licin Nah seperti itu Jadi makanya pH nya diturunin Supaya lendir ini terjaga Jadi kenapa Acana itu Tidak mudah mati Walaupun kadang-kadang Lompat Ya karena itu Dia masih ada Lindungan lendir Di dalam Sorry ya Di luar sisiknya itu Jadi melindungi sisiknya Supaya dia tidak kekeringan Dan acana sendiri Itu bernafas Menggunakan labirin ya Itu menggunakan labirin bosku Jadi tidak Tidak pakai Insang mungkin ya Kalau dia pakai insang Otomatis Kalau kalian tidak pakai mesin Atau filterisasi Itu dia bakal Poit ya Tapi ini Tidak masalah bosku Jadi gue rasa Gitu saja sih Treatment-treatment Yang perlu dilakukan Oleh teman-teman Yang wajib diperhatikan Nah Yang tidak boleh Dilakukan Itu Sudah otomatis Kalian Menggunakan air Yang pH-nya tinggi Ini Yang kalian wajib Ukur ya pH di tempat kalian Air yang pH-nya tinggi Itu akan membuat Lendir ikan Berkurang Jadi ikannya Tidak nyaman Terus kedua Jangan menggunakan Garam ikan Jangan menggunakan Garam ikan Gue tidak rekomendasi Walaupun beberapa teman gue Ada yang pakai garam ikan Kenapa Gue kasih alasannya Karena garam ikan itu Otomatis Membuat air Semakin asam Nah Keasaman itu Akan membuat Lendir ini hilang Nah itu balik lagi Kehabitan alamnya Dan menyesuaikan dengan Tubuh dari si ikan Cana maru ini sendiri ya Terus lampu Ashley lampu yang bagus Menurut gue Kalau siang Nguh hidupin Malam belum matiin Itu lebih irit Cuman Gue pribadi Menggunakan lampu Hampir 24 jam Jadi Disini Supaya ikan Makin terbiasa Menggunakan lampu Atau terkenai sinar Karena dia di habitatnya Mungkin gak biasa Kena sinar ya Karena Hanya sinar rembulan Atau sinar matahari Gitu kan Terus yang wajib Dihindari lagi Menggunakan Substrat Yang kasar Nah Kalian Jangan Menggunakan Substrat Yang kasar Gue rekomendasiin Pakai substrat Yang halus banget Karena Canamaru itu Punya kebiasaan Gesek-gesek badan Kalau dia gesek-gesek badan Saat gatel Bahaya banget Buat kalian ya Yang belihara canam Bahaya banget Sisinya akan melupas Karena sisinya itu Memang dia akan tumbuh Tapi cukup membuat repot Si keeper sendiri Untuk memulihkannya Kadang-kadang Saat dia luka Dia akan memunculkan Jamur-jamur kapas Karena dia berlendir itu Mudah sekali Mengeluarkan jamur kapas Di Di Badannya Terus Sekalinya dia terkena Bakteri atau kering Di bekas lukanya Maka jamur akan cepat masuk Jamur masuk Karena airnya itu Banyak Kandungan bakterinya juga Jadi kenapa dia Berjamur Karena airnya juga Kurang bagus Segala macam Nah Menurut gue sih Itu aja yang perlu dihindari Kalau gak perlu dihindari Banyak-banyak Terus Yang terakhir Jangan lupa ditutup Karena canamaru adalah Ikan Yang Rajanya loncat Jadi dia itu Begitu melihat lalat Terbang di atas tank dia Dia akan lompat Sejinak apapun canamaru Lu lagi apes nih lu guys Dia akan lompat Kalau melihat lalat Jadi Itu beberapa hal Yang wajib kalian hindari Dan tadi gue udah jelasin Yang perlu Mungkin gue rekomendasiin Buat kalian Untuk Membuat canamaru Kalian semakin cantik Jadi Video hari ini Udahan dulu Next Kita akan coba Buat video Jadi ini ada beberapa Tank disini Yang memang lagi Kosong Dan gue mau benerin Ada yang beberapa Yang pecah Nanti kita panggil Si Oki Buat benerin Dan kita kasih tutorial Cara benerin Tank yang pecah Dan benar Jadi beberapa Teman-teman itu Ada yang Kurang tepat Saat membenarkan Tank yang pecah Jadi hanya dikasih Lim Atau apa segala macam Pokoknya nanti Kita bakal bikin Videonya itu Pantengin terus Videonya di next Cukup sekian video hari ini Terima kasih banget Udah nonton video hari ini Tara Thank you It was huge